Intro Assalamualaikum Halo semuanya kembali lagi bersama aku Hmm udah lama banget nih ya Aku gak upload video lagi Video kali ini aku mau unboxing Peralatan budgeting Unboxing kali ini sedikit berbeda nih Biasanya kan aku unboxing makeup Skincare, kali ini peralatan budgeting Aku baru mulai Budgeting nih buat kalian yang udah lama Budgeting bisa dong share-share Ilmunya di kolom komentar ya Kenapa aku menerapkan budgeting Karena kalau abis gajian tuh Aku merasa kayak mendadak gitu ya Aku beli ini itu tanpa memikirkan Kalau duit ini tuh kita harus cukup Sampai sebulan lagi, sampai gajian lagi Ya kan, alhasil Sebelum gajian itu duitnya udah Habis Nah pas liat tiktok itu lewat di FVP Video tentang budgeting, tentang Mengatur keuangan Karena kan hidup itu gak selamanya bahagia ya Pasti ada aja masalahnya Kita harus punya tabungan Untuk perencanaannya itu terwujud gitu Nah mereka aja udah bisa Kenapa aku enggak ya kan Daripada duit aku habis dengan percuma Semoga aku konsisten ya budgetingnya Biar perencanaanku semuanya terwujud Amin Oke itu dia sedikit cerita dari aku Lanjut aja disini aku beli barang pertama itu Binder ukuran A5 Yang 6 ring Ini aku beli yang transparan Dove ya Ini kalian lihat bahannya itu Transparan ke aku gitu ya Bukan yang lemes gitu Kan ada tuh yang lentur transparannya Tuh ini 6 ring dan dapat 3 tali gitu Ini talinya lentur ya Buat kayak pengikatnya atau pengunci bindernya gitu ya Disini ada 3 warna Ada merah, coklat, dan juga hitam Ini bisa kalian gunta ganti gitu deh pokoknya Lalu disini aku beli loose leaf Atau isi binder Atau kertas binder gitu ya Nih aku pilih yang motif dot atau titik-titik Disini ada 4 motif ya Ada yang polos Ada yang garis Ada yang kotak-kotak Dan juga dot Warna kertas ini gak putih banget gitu Ini warnanya agak kekrem-kreman Nah disini aku pilihnya yang 6 lubang ya Karena kan binder aku itu 6 ring Dan ini ketebalan kertasnya itu 100 GSM Isinya itu 45 lembar Kalau gak salah harganya itu 14 atau 15 ribuan gitu Nanti aku taruh linknya di description box ya Binder ini mau aku gunain untuk mencatat pemasukan Dan pengeluaran uang bulanan aku Buat kalian yang punya buku tulis juga gak apa-apa Pakai buku tulis dulu Kan kalau binder ini kan dijualnya terpisah gitu ya Gak langsung sama isinya Lebih modal lagi gitu ya Buat kalian yang gak mau keluar modal banyak-banyak Kalau punya buku tulis juga gak apa-apa Kalau kalian yang punya notebook juga gak apa-apa pakai notebook Nanti aku rekomendasiin notebook juga Aku taruh ya di description box Disana ada notebook yang bagus Dan lumayan murah juga Terus karena binder ini tuh polos gitu Aku pengen tempelin sticker yang estetik dan lucu-lucu gitu Kebetulan stikernya itu belum nyampe Tapi nanti aku taruh linknya di description box ya Rekomendasi stiker yang lucu-lucu Next barang yang kedua Disini aku beli binder juga Tapi ukurannya lebih kecil dari yang tadi Ini ukuran A5 Niatnya binder ini aku mau jadiin dompet keuangan Atau dompet disiplin Atau dompet pintar Kalian bisa juga pakai dompet pintar ya Gak usah ikutin aku juga gak apa-apa Di Shopee itu udah banyak macemnya Banyak yang lucu-lucu estetik gitu Bisa kalian gunain dompet pintar Nah disini aku pilihnya yang kulit sintetis Nanti aku taruh linknya di description box ya Aku pilih yang warna coklat apa muka gitu Nah ini tampak dalamnya Terdapat 6 ring Untuk penguncinya ini klip magnet ya Dan terdapat beberapa slot kartu Untuk kalian taruh ATM atau mini gold kalian Di bagian belakangnya juga ada slot Buat kalian taruh bond belanjaan mungkin Dan disini ada tempat untuk naruh pulpen Ini kulitnya itu sintetis glossy ya Jadi lebih mengkilat gitu kalau kena cahaya Dan ini teksturnya lebih lembut Barang yang selanjutnya disini aku beli binder lagi Ukurannya yang besar Ukuran A5 ya Ini binder sintetis Warnanya aku pilih warna toska Kesukaan aku Binder ini yang mau aku pakai Untuk saving challenge Atau sinking fund Buat kalian yang ingin nabung di toples Terus sekarang juga udah banyak ya Di Shopee itu Celengan challenge gitu Nanti aku taruh linknya di description box ya Tapi sayang banget nih Bagian belakangnya ada noda warna kuning gitu Tapi gak keliatan banget sih Bagian belakang sedikit aja sih It's okay gak apa-apa Ini bahan kulit sintetisnya Gak lembut kayak yang tadi ya Dan taraaa Ini bagian dalamnya Wow lumayan banyak bonusnya ya Yang pertama ini bonusnya pulpen Lalu ada kertasnya juga nih Lossleeve-nya yang bergaris Ada 4 lembar Lumayan buat catatan Disini aku pilih bindernya Yang 20 ring Nah ini ada bonusnya lagi Ini pocket card gitu Untuk kartu Dan terdapat beberapa slot kartu Di bagian kanan kirinya Juga ada slot lagi Barang selanjutnya Disini aku beli pocket binder zipper Disini aku kan punya 2 binder ya ukurannya Jadi aku beli 2 ukuran juga Yang ukuran A5 dan A6 Ini tuh mau aku pakai Untuk taruh duit gitu Buat kalian yang ingin Taruh di amplop juga bisa Aku pilih binder Karena biar makin semangat gitu Nabungnya Bagian zippernya ini halus Gak ada macet-macet Bahannya juga tebel Ini lumayan ya Buat naruh uang receh Kalau kembalian gitu kan Gak cepet rusak Ini aku pilih yang 20 lubang Karena binder A5 aku itu 20 lubang atau 20 ring Dan yang ini A6 nya Aku 6 ring Atau 6 lubang Tapi sekarang juga udah banyak banget Di online shop itu Amplop keuangan Buat kalian yang pengen Naruhnya di amplop juga bisa Tapi aku mikirnya Kalau amplop tuh Suka takut robek Takut rusak ya kan Cepet rusak Kalau ini lebih awet Next barang selanjutnya Disini aku beli beberapa peralatan Aku beli pulpen gel Terus 2 brush pen Disini ada warna hijau dan juga kuning Lalu aku beli sticker juga Ini pelengkap aja sih sebenernya Untuk hias-hiasan gitu Biar lucu Next aku beli penggaris template Disini banyak bentuknya Untuk menghias buku saving challenge Aku aja sih Biar makin semangat nabung gitu Atau buku jurnal aku Lalu disini aku beli Kertas binder ukuran A5 Yang 20 lubang Dan aku pilihnya itu Yang polos ya Tanpa motif Dan ini warnanya putih banget Nggak krem kayak tadi Ini warnanya putih Isinya juga 50 lembar Harganya juga murah Aku nanti taruh linknya Di description box ya Dan barang yang terakhir Ini aku tunggu-tunggu banget Karena aku custom sendiri Kita lihat isinya ya Tebak kayak apa Disini aku bukanya Hati-hati banget guys Takut rusak Takut robek Nangis aku kalau rusak Aku udah nunggu-nunggu banget Hasilnya gimana ya Tapi alhamdulillah banget nih Pas dibuka Taraaa Hasilnya memuaskan Ini sticker yang aku tunggu-tunggu Dan persis seperti yang aku kirimin Aku custom ini Ini totalnya ada 35 ya Aku beli satu lembar aja Aku mau coba dulu Ini hasilnya bagus apa enggak Ternyata ini bagus Disini aku pilih ukuran 6x6 Ini stikernya aku pakai Untuk stiker keuangan Buat yang males nulis Nanti aku taruh juga Di description box Stiker keuangan Yang udah ada tulisannya gitu ya Oke Selesai sudah unboxingnya Yuk ikutin aku Untuk isi bindernya Binder A5 20 ring ini Aku pakai Untuk Sinking Fun Pertama aku mau isi Kertasnya dulu Next aku isi pocket zippernya Disini kalian buang dulu ya Ini yang menghalangi Untuk masuk ringnya Karena kalau enggak dibuang itu Kayak enggak leluasa Untuk kanan kiri gitu Jadi lebih baik dibuang Lanjut aku mau isi pocket zipper Di binder ukuran A6 Sengaja aku belinya itu Agak banyakan ya Pocket zippernya Karena ini kan Buat dompet keuangan Karena di dompet keuangan itu kan Banyak berbagai macam pos ya Seperti belanja bulanan Belanja mingguan Listrik Dan lain sebagainya Alhamdulillah Semua binder aku Udah lengkap nih isinya Buat yang udah lama Menerapkan budgeting Boleh dong Share ilmunya ya Di kolam komentar Karena aku juga Mau belajar nih Dari kalian Aku mau kasih tau lagi Ke kalian Aku beli semua barang ini Di toko orange Atau di shopee ya Nanti aku taruh linknya Di description box Kalian cek aja Description box aku Misalnya kalian lagi Butuh penggaris Kalian cek aja Disitu Kalian klik linknya Langsung menuju ke shopee Aku taruh juga Link milkshake aku Seperti ini nih Disitu banyak banget Referensi peralatan Untuk budgeting Kalian nanti cek aja ya Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa di like Dan juga subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax